Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muslimin Rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ke-5, bab ke-25 Pada bab ke-25 ini, Imam Bukhari menuliskan Orang yang junu boleh menetap di dalam rumah apabila sudah berwubung sebelum mandi Al-Muslimin Rahimahumullah, maksudnya begini Ketika kita junu, itu kita boleh gak sih diam di dalam rumah? Jawabannya boleh Kenapa dipersoalkan? Nah bisa jadi nanti ada yang beranggapan tidak boleh Jadi kalau ada yang nanya Orang sedang junu berhadap besar boleh tidak diam di dalam rumah? Jawabannya adalah boleh Boleh, mana darinya? Nah disini Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 286 Haddasana Abu Nu'im Kola haddasana Hisyam Wa Shaiban Ngan Yahya An Abi Salamah Kola Sa'al Tungah Isyata Akanan Nabi SAW Yarkutu wahuwa junuhun Kola jena'am Yata'wat Na'am Waya tawad Doku Abu Nu'im meriwatan kepada kami Ia berkata Hisyam dan Shaiban meriwatan kepada kami Dari Yahya Dari Abu Salamah Ia berkata Aku bertanya kepada Aisyah Pernahkah Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junuh? Aisyah menjawab Ya dan beliau juga berhudu Nah disini jadi ada salah seorang sahabat Yang bertanya kepada Siti Aisyah Istiq Rasulullah SAW Yang menanyakan apakah Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junuh? Maka Siti Aisyah menjawab Ya dan beliau juga berhudu Pada penjelasannya Imam Ibn Hajar al-Asqorani itu menuliskan sebuah riwayat begini Karena Iza Aroda Aiyya Nama Wahuwa Junuh pun Tawadu'a'udu'ahu'lisorati Apabila Hendak tidur sedang beliau dalam keadaan junuh Maka beliau berhudu Seperti wudu untuk mendirikan solat Jadi ketika Rasulullah SAW berjunuh Mau tidur Beliau wudu' dulu baru di Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta s-sami'un alim Watub alayna innaka anta tawadur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati